Hai, halo semuanya, ai-ai aku, apa kabar? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa Gimana aktivitas kalian di hari pertama kerja? Semoga semangat semua ya Oke, malam ini kita akan mystery reading Kita ritual candle-nya agak beda ya Ritual candle-nya selama tujuh hari ini aku mau cleansing energy chakra Buat kalian semua, termasuk sekalian buat aku Jadi ini hari pertama kita pakai chakra root ya Chakra root itu adalah chakra dasar Di mana penyebutannya itu chakra muladara ini Untuk meng-cleansing energy ketakutan, kecemasan ya Sama hal-hal yang berkaitan dengan ketidakstabilan Dan juga ketidaksabaran dalam diri kita masing-masing Jadi chakra dasar itu atau muladara itu root chakra Dia chakra berwarna merah, posisinya ada di bawah perut kita Ini dia simbolnya Oke, kita mulai seperti biasa Tarik nafas dalam-dalam 3 detik Tahan 3 detik Buang dari mulut 3 detik Lakukan 3 kali, aku akan mengirim energy healing Sama cleansing chakra-nya Kalian juga bisa meng-afirmasikan hal-hal positif yang ingin kalian afirmasikan Oh iya, kristal untuk root chakra ini adanya di warna merah Warna merah itu banyak, bisa pakai yang red jasper Atau karnelian Oke, kita mulai Sampai jumpa di sini oke, selesai kita taruh disini oke, buat kalian yang baru datang baru singgah di channel aku aku ucapkan selamat datang selamat bergabung buat kalian yang sudah lama sudah setia di channel aku sudah bangkotan, sudah dedengkot aku ucapkan terima kasih banyak atas kesetiaan dan dukungan kalian terhadap channel aku buat yang suka ngasih gift, thanks, aku juga ngucapin terima kasih banyak, I love you all I love you sekebun aku disclaimer dikit ya, buat kalian terutama yang baru biar gak gagal paham di readingan aku jadi kalau love life ini biasanya tentang kamu dan dia jadi kita tarik energi untuk dua orang ya readingan aku sifatnya fun reading, general reading hasil bacaannya bisa saja risonet bisa juga tidak risonet bisa juga vice versa atau terbolak-balik antara energi kamu atau orang yang kamu fokuskan nantinya disini jadi jika memang dirasa risonet bacaannya cocok tapi jika tidak jangan dipaksakan karena mungkin bukan energi kamu dalam kisah ini jadi jangan dibaperin ini yang nonton ribuan ya seperti itu terus buat kalian yang ingin personal reading berbayar kalian bisa hubungin kontak person aku atau nomor WA aku yang ada di bawah video ini di kolom deskripsi buat yang mau pesen minyak essence oilnya mbah haikal yang abundance menarik rejeki yang attract frekuensi untuk menarik cinta kalian bisa klik juga link yang ada di video aku di kolom deskripsi oke aku mau lihat konektor antara kamu dengan dia disini ada lingga yoni waduh lingga yoni itu adalah suatu perbatasan dua dualitas bisa dua dunia bisa dua pemikiran atau apa nih yang menjadikan perbedaan antara kamu dengan dia jadi rasanya sulit untuk bisa menemukan visi dan misi dalam hubungan kalian ya karena sulit untuk sejajar tuh perbatasan antara satu keyakinan yang satunya realistis yang satunya mulai masuk ke fase spiritual seperti itu oke energi dia sini ada self love lagi banyak upaya menenangkan diri self healing self love atau mengembangkan kreativitas dalam diri dia banyak mengolah jati diri atau kreativitas kreativitas yang sedang ingin dia tingkatkan dalam diri dia ya kemudian ada passion ada situasi lagi sabar banget entah ini sabar menunggu atau memang dia lagi dihadapkan dengan situasi memang harus bersabar terhadap suatu permasalahan atau sesuatu yang dia tunggu tadi ya kemudian kesabarannya juga lagi di uji coba sepertinya kemudian disini ada the shadow lagi berada di itu kan tadi ada dua ada dualitas ya antara kalian sekarang ini kalau yang aku lihat dia lagi dalam posisi mau bertransformasi atau ada transisi yang mau terjadi di dalam diri dia jadi kayak masih bingung dalam menyikapi antara realitas sama spiritual jadi kayak misalnya kemarin dia ada di posisi gelapnya hitamnya sekarang dia mau menuju ke posisi terangnya atau putihnya nah dia itu lagi berada di tengah-tengah jadinya jadi kayak bayang-bayang the shadow di satu sisi kadang dia mengutamakan realitas tapi di satu sisi juga dia lagi mencoba untuk memahami yang artinya itu tentang spiritualitas dalam diri dia jadi kayak masih agak ngambang energinya tentang jati diri dia ya energi yang agak sulit buat healing sebenarnya walaupun dia mengupayakan self-love dalam diri dia banyak terjadi penolakan-penolakan antara ia dan tidak masa sih begini masa sih begitu masa sih ada yang namanya spiritual begini begitu jadi kayak ada penolakan-penolakan padahal dia tahu itu sudah mulai banyak di masyarakat kita ya energi kalian disini ada universe in me kalian yang malah bagus energinya disini ya universe lagi berpihak kepada kalian dan kalian merasakan energi tersebut ya ada energi kayak universe tuh lagi berpihak dengan apa sih yang menjadi afirmasi kalian saran aku hati-hati dalam berafirmasi karena ketika afirmasi kalian diturutin atau memang universe lagi berpihak ini juga afirmasi yang tidak baik biasanya akan terkabulkan jadi tetap kontrol pemikiran kalian menjadi pemikiran-pemikiran yang positif karena disini aku lihat walaupun universe sedang berpihak kepada kalian tapi lihat ada wajah kesal artinya mungkin beberapa diantara kalian ada yang sedang mendoakan seseorang ini supaya gak baik-baik aja atau doa-doa lainnya seperti itu dan kemudian disini ada higher self power kalian lagi tinggi banget gak heran kalau semesta lagi berpihak kepada kalian ada peningkatan spiritual di dalam diri kalian ada peningkatan secara fisik juga di dalam diri kalian ini semuanya terjadi karena benturan-benturan masalah yang sudah kalian hadapin akhirnya kalian tertata rapih oleh diri kalian sendiri untuk jadi orang yang kuat atau memiliki power ambisi-ambisi kalian mulai satu persatu menuju pada titik finish yang kalian inginkan oke kemudian disini ada karma hati-hati itu kan aku melihat disini tadi masih ada doa-doa terhadap seseorang yang mungkin kamu mengharapkan karma apalagi jika orang itu pernah menyakiti perasaan kamu tapi perlu kamu ingat juga kartu karma ini juga bisa menjadikan atau menggambarkan cerminan buat kalian jangan hanya berfokus pada karma orang lain jangan hanya berfokus karma pada orang yang menyakiti kalian kadang-kadang kita juga perlu berkaca pada diri kita jangan-jangan apa yang terjadi pada diri kita hari ini saat ini itu juga adalah buah karma dari perbuatan kita atau kesalahan kita baik disengaja ataupun tidak disengaja di masa lalu ya jadi perbanyak syukurnya aja dan nikmatin kehidupan kalian se-enjoy enjoy-nya oke kita lihat ya koneksi antara kamu dengan dia apa ini aku agak ngos-ngosan ya habis meditasi tadi sebelum ini sayang kayaknya aku harus diet nih karena kerasa banget sejak makin naik berat badan aku tuh duduk bersih lah meditasi agak ngap nafasnya kebawa deh sampai ridinya ih si mami curcol belum apa-apa biar kalian gak bosan aku selalu shuffle kartu oke disini ada jelas ya hubungan antara kamu sama dia ini dilandaskan dengan kecemburuan kecurigaan ya parno paronia artinya jangan-jangan yang salah satunya gak melakukan apapun yang satunya sibuk aja mencurigai karena tadi adanya obsesi posesif dalam hubungan ini kemudian disini ada spying tuh kan bener kecemburuan ini terjadi atau impactnya banyak ya entah stalking atau spying stalking dari sosial media atau memang spying ngintip-ngintip secara langsung karena tadi adanya obsesi dan posesif yang besar dari salah satu pihak sehingga kurangnya kepercayaan yang terjadi dalam hubungan kalian lebih banyak yang searching online nih takut pasangannya komen-komen lawan jenis lainnya takut dia punya akun ganda ya atau takut-takut-takut gitu deh kemudian disini ada balance ya work life even ground ya tapi sebenarnya hubungan kamu sama dia kamu merasakan adanya balancing adanya kestabilan jika memang itu kemarin saat kalian bersama atau memang sekarang masih bersama ya karena kalau yang aku lihat dengan kartu ini tadi mana ya dengan kartu lingga yoni ini harusnya hubungan kalian banyak yang sedang retak berjedah atau sedang tidak sama-sama itu dia jadi jadi balancing ini bisa terjadi ketika kamu bersama dia itu memang ada hubungan yang balance rasa semuanya terpenuhi saling menutupi satu sama lain saling nolong saling apapun lah ya tapi pada akhirnya balancing ini pecah balancing ini akhirnya terlepas dengan sedikitnya sedikit demi sedikit akhirnya menjadi balancing yang tidak stabil lagi tidak balancing lagi masih banyak yang mendoakan hubungan ini tetap berjalan dengan lancar atau kembali lagi yang aku lihat oke ada stormy shocking moment terjadi di dalam hubungan kalian ya ini juga tentang emosional yang naik turun oleh salah satu pihak atau bahkan kedua belah pihak yang suka sama-sama emosi ya yang satu suka mancing yang satunya gampang terpancing kemudian ada timing situasi penantian itu dia ya hubungannya memang penuh dengan penantian kesabaran nih divine timing passion itu dia ya hubungan yang penuh dengan kesabaran banget ada yang sudah melepas ada yang sudah mungkin dititik masak bodoh ada yang sudah dititik ya udahlah sekarepmu aja tapi yang satunya mungkin masih kekeh masih merasa dirinya tidak bersalah masih merasa bahwa dia yang benar-benar berada di posisi yang dibutuhkan akhirnya yang satunya mau tidak mau melepaskan kemelekatan dan mempercayakan hubungan ini kepada yang namanya divine timing agak berat ya oke energi secara keseluruhan koneksi antara kamu dengan dia not yet ya tentang not the right time wait lagi-lagi tentang sabar semesta berkata bahwa not yet belum finish hubungan kamu sama dia dan hubungan kamu mungkin mungkin banyak yang belum ketemu di waktu yang tepat mungkin kamu sudah ketemu orang yang tepat tapi tidak bertemu di waktu yang tepat atau bahkan sebaliknya kamu ketemu dengan waktu yang tepat tapi orangnya tidak tepat posisikan ada dimana oke kita lihat dari tarot ya kita pakai kartu gaban kartunya segede gaban tapi kartunya enak ini energinya kita lihat dulu yang sudah jatuh disini ada king of coin virgo taurus capricorn kemudian ada egg of one aries leo sagitarius kan hubungannya masih masih kuat koneksinya ada hubungan yang terpengaruh dengan trust issue disini kemudian ada page of one aries leo sagitarius kemudian ada page of coin virgo taurus capricorn oke habis itu ada egg of sword hubungan yang lumayan melelahkan maju mundur banyak rencana tapi tidak terrealisasi kalian berdealing sama seseorang yang mungkin berjarak disini mungkin kalian kenalnya tadi ada yang dari sosial media atau dari internet apapun jenis aplikasinya ya ada jarak banyak yang LDR bahkan bukan sekedar di luar kota tapi di luar negeri juga disini kalian juga berdealing sama seseorang yang masih belum tuntas dengan situasi masa lalunya mungkin ada beberapa diantara kalian yang mungkin hubungannya tatap muka atau memang hubungannya bukan LDR ya keep in touch hubungan ini yang aku lihat kayak dibayang-bayangi oleh mantannya entah itu mantannya dia atau mantannya kamu makanya mungkin gak heran kalau ada kecemburuan atau tadi ada trust issue ada gambaran sosial lingkungan sosial yang luas apakah jealous ini memang berpengaruh pada tadi apakah dia karena suka main sosial media sehingga punya pertemanan yang luas atau mungkin ada yang main tiktok punya follower banyak instagram juga sehingga kecemburuan itu muncul dari adanya trust issue yang ada di lingkungan salah satunya seperti itu tapi yang aku lihat disini kalian juga berdealing sama seseorang yang masih dalam situasi sulit untuk memberikan loyalitas loyalitas utama dalam diri dia adalah tentang pencapaian ke dalam diri dia sendiri apapun itu dia memaknai segala sesuatu hubungan itu harus ada yang namanya effort atau timbal balik jadi kalau dalam satu hubungan itu tidak mendapatkan sesuatu dia sendiri aja sudah dalam posisi yang sanggup dan bisa melakukan itu jadi kalau dalam satu hubungan aku gak mendapatkan sesuatu apapun itu bentuknya kenapa aku mesti repot-repot punya satu hubungan sendiri juga aku hidup dia punya prinsip seperti itu ya jadi entah apapun yang bisa dia dapatkan dari kamu ya misalnya masalah finansial oke misalnya tentang seksual energy oke atau apapun lah yang menurutnya karena kan versinya beda-beda nih apa sih yang kalian berikan kepada dia seperti itu hubungan ini awalnya punya tekat yang bulat hubungan ini awalnya bagus bagus banget tidak ada niat dalam diri dia untuk memulai satu pertengkaran atau tidak ada niat dalam diri dia itu untuk meninggalkan kamu tapi ketika hubungan ini berjalan terlihat banyak kejanggalan terlihat banyak sesuatu yang tidak sejalan atau tidak sevisi dan semisi sama kalian disinilah terjadi yang namanya perubahan haluan kayak mungkin apakah kalian ngomongnya matching klik misalnya kamu ngomong A dia ngomongnya A juga atau dia nanggapin apa yang menjadi curhatan kamu kayaknya kayak berat sebelah kayak kamu capek ngeladenin dia curhat terus atau dia capek ngeladenin apa yang menjadi keinginan kamu terus akhirnya disini mulai renggang mulai terjadi pemikiran-pemikiran kenapa satu hubungan ini udah gak nyaman lagi harus terus bersama kenapa tidak dilepaskan aja seperti itu tapi sayangnya yang aku lihat disini diantara kalian ya banyak perencanaan-perencanaan yang kalian lakukan ini apa ya sudah jauh banget padahal mungkin hubungan ini belum terlalu jauh padahal mungkin hubungan ini salah satu menganggap bahwa ini mengalir aja dulu nanti gimana nanti tapi yang satunya mengikat salah satunya seolah-olah hubungan ini supaya tidak terlepas lagi mengikat itu banyak ya versinya apakah kamu mengikat aku gak tahu kamunya atau dianya sorry ya aku gak tahu kamunya atau dianya mengikat dengan cara misalnya ya salah satunya misalnya dengan melakukan pemberian-pemberian supaya dia tidak bisa lepas dari salah satunya atau mengikat dengan ya salah satu bisa jadi magic ya gak banyak tapi tapi ada atau mengikat-mengikat dengan ancaman-ancaman supaya hanya jangan ditinggalkan atau hubungan ini tetap bisa jalan akhirnya salah satunya kayaknya lelah sendiri atau capek ngeladenin salah satunya kamu yang tahu salah satunya siapa cuman disini walaupun hubungan ini sudah berjarak hubungan ini sudah gak bersama atau memang hubungan ini ada unsur manipulatif atau playing victimnya aku melihat disini ya entah seperti apapun sulit untuk melepaskan energi salah satunya ya circle kalian disini masih kuat banget bahkan disini seseorang masih mengharapkan hubungan ini berjalan dengan baik ada yang ingin mencoba memperbaiki hubungan atau meminta maaf dengan atas apa yang sudah dia lakukan kenapa karena disini memang ada perasaan yang belum bisa lepas dengan egg of shot terkurung ya terkurung dalam satu zona yang rasanya bisa dilepaskan rasanya bisa ditinggalkan tapi sebenarnya gak bisa gitu kalian juga berdiling sama seseorang yang pengontrol atau dia dominan apa yang menjadi keinginan dia atau perkataan dia kalian harus menuruti itu tapi jika tidak ya sudahlah tamat riwayat kalian banyak kekerasan verbal disini kekerasan verbal itu adalah kata-kata ucapan-ucapan apapun keluar entah itu taman satwa bun binatang mungkin keluar juga atau kata-kata tajam yang lainnya yang benar-benar menusuk perasaan kamu ya terlalu banyak insulting atau judgmental mungkin kalau satu tindakan dia bisa kamu maafkan tapi ada perkataan-perkataan yang keluar dari mulut dia itu tajam banget yang mungkin sampai hari ini itu yang menjadi sumber kekesalan kamu makanya disini kadang-kadang kamu masih mendoakan hal-hal yang kayak wah mudah-mudahan lo dapat karma misalnya mudah-mudahan kamu juga ngalamin hal serupa ada yang seperti itu ya oke kita lihat lagi ups tapi entah kenapa ya dari sini aja aku melihat kayak seseorang ini lagi gelisah siapa sih yang lagi gelisah kamu kah atau dia the lovers itu kan gemini kemudian ada tain of sword berarti aku gak bisa bolos ya 7 hari ini ai-ai karena aku lagi ritualin kalian untuk saya bencakra 7 hari memotivasi diri aku juga padahal aku udah niat ingin bolos kemarin ada dad scorpio oke kemudian ada six of sword oke kemudian ada page of sword gemini libra aquarius bottom of the deck nya kalian semua di sini ada emperor eh emperor lagi kemarin emperor juga ya ada ketegasan kalian bener-bener nih kayaknya bulan september ini sebenarnya harusnya menjadi september ceria tapi buat kalian ini september keras kerasnya adalah menentukan sikap menentukan tindakan ada pelepasan-pelepasan yang ingin kalian lakukan tapi maju-mundur kayaknya tapi kalian harus kayak kalian pingin apapun keputusan yang ingin kalian lakukan nanti itu adalah bener-bener keputusan yang bijak buat diri kalian sendiri meng-appreciate atau menghargai diri kalian itu adalah prioritas utama apalagi cuan-cuan banyak kedudukan atau banyak hal-hal posisi yang sedang ingin kalian kejar di sini oke kita lihat seseorang di sini sebenarnya masih menyimpan perasaan the lover sama kalian sayang ada kerinduan tapi yang aku lihat juga ada kegelisahan ada keresahan yang terjadi di dalam diri dia artinya ini orang mulai merasakan terluka mulai merasakan sakit yang teramat dalam teramat dalam afirmasikan biar dia ngerasain bener seneng aduh sampai kejedut sama kamera kadang gini loh kalau kalian tahu versinya dalam membaca tarot ya misalnya ada satu kartu kalau kalian ingin afirmasikan tadi itu bisa bisa kejadian ya jadi disini aku lihat ini orang bener-bener lagi resah banget lagi terluka banget hatinya gelisahlah katakan kenapa? kegelisahan ini karena ternyata dia masih memiliki perasaan sayang artinya justru ketika gak deket sama kamu atau bahkan sudah berjedah dan jauh kenapa baru muncul rasa sayang itu? kenapa baru merasakan artinya kamu itu di dalam diri dia di dalam hidup dia kemarin kemana aja gituin ya ada ketidaktenangan yang dia rasakan ibaratnya ketika dia menyakiti perasaan kamu itu sama aja dia menyakiti perasaan dia sendiri ada niat di dalam hati dia untuk mengendingkan sesuatu siklus yang lama yang pernah terjadi antara kamu dengan dia untuk masuk ke babak baru new beginning dalam kehidupan kalian tapi aku gak tau ya yang tadinya six of sorts sudah meninggalkan kalian disini dia sedang menuju bertujuan untuk datang lagi kepada kalian tapi seperti jalannya itu tidak mudah kayak ada rintangan kayak lagi berjalan entah di labirin atau berjalan di pedang-pedang ini kan lumayan tuh sepertinya untuk menuju ke kamu tuh hambatannya adalah kepada siapa hambatannya adalah pada egonya sendiri disini ya perang sama diri sendiri padahal dia sudah maju sudah siap sudah ready tapi entah apa yang membuat dia kayak takut membuat dia cemas membuat dia gelisah ada hal-hal yang sepertinya menjadi bahan pertimbangan dalam diri dia itu yang membuat kegelisahannya entah sebesar apapun kesalahan dia aku rasa ini sangat berimpak dengan tindakan atau niat yang akan dia lakukan terhadap diri kalian itu apa dong temanya mami temanya kayaknya dia baru sadar kegelisahan ya kegelisahan yang dia rasai atau dia baru sadar kegelisahan yang dia rasai karena masih adanya sayang masih adanya ketertarikan ketertarikan gitu oke lah ya oke aja kalau enggak benjol kalau enggak oke oke kita lihat lah ya apa sih yang membuat dia gelisah ini banyak yang berbeda usia ya aku lihat aku kalau sambil ngelihat ternyata ada kebaca tampil aku bacain ini kayaknya banyak perbedaan usia jadi kayak kamu lagi ngomong bocah makanya juga di sini gambarannya dia itu gampang banget percaya dengan yang namanya trust issue hasutan-hasutan entah dari pihak keluarga ataupun pihak pertemanan gampang diprovokasi oke kita lihat apa sih yang membuat dia gelisah ya baru dia sadar ada hangman kemudian ada page of one kemudian ada seven of cup kemudian ada egg of sword dua egg of sword aries leo sagittarius cancer scorpio pisces gemini libra aquarius yang ke yang gak sabar dengan kartunya silahkan di skip aja jangan dibikin pusing hahaha dapat satu kemudian di sini ada egg of pinnacle apa sih yang membuat dia gelisah ya kegelisahannya akhirnya membuat dia sadar karena di sini aku lihat ada sesuatu yang memang gak jelas gak jelas itu dalam artian kayak sesuatu yang dia ciptakan atau sesuatu yang tadinya meninggalkan kamu tuh ada sesuatu yang dia kejar atau ada sesuatu ego yang meningkat dalam diri dia bahwa tanpa kamu dia bisa melakukan itu bahwa tanpa kamu dia bisa berbahagia bahwa tanpa kamu dia bisa ini itu tapi nyatanya mungkin tidak sesuai dengan ekspektasi yang dia dapatkan adalah sesuatu yang tidak jelas sesuatu yang menggantung mungkin atau sesuatu yang membuat dia merasakan yang namanya hampa dan kesepian akhirnya muncullah kesadaran-kesadaran atau muncullah kegelisahan-kegelisahan tadi karena ada sesuatu yang ingin dia rencanakan ingin dia datangin tapi sepertinya dia melihat sesuatu perubahan terhadap diri kamu apalagi kalau yang sudah berpisah atau berjarak lama berjedah lama kegelisahannya muncul karena melihat perubahan-perubahan sikap atau perubahan-perubahan penampilan atau perubahan apapun yang bisa kamu tampilkan atau apapun yang bisa dia stalking untuk mengetahui keadaan kamu ini akhirnya berujung pada kegelisahan dalam diri dia bahwa jangan-jangan kamu sudah ada yang baru jangan-jangan kamu sudah begini dan begitu akhirnya ketakutan itu dia ciptakan sendiri di dalam diri dia ya gelisahlah sudah ya kemudian sini ada seven of cup karena pilihan-pilihan yang dia lakukan tidak mencapai atau tidak tercapai sorry apapun yang dia lakukan di luar ketika tidak bersama kamu kan tadinya dia tuh dengan sok-nya atau dengan bangganya ah gak ada kamu mah patah satu tumbuh seribu gak ada kamu mah aku bisa begini aku bisa begitu tapi pada pelaksanaannya pada prosesnya pada perjalanannya itu gak seperti itu akhirnya dia muter-muter aja dengan keinginan-keinginan dia yang sepertinya sulit untuk dia dapatkan atau sulit untuk dia realisasikan itu sebabnya disini dia mulai gelisah gelisah lebih kepada tentang kenyamanan jauh di lubuk hati dia dia baru sadar gak ada kamu itu gak nyaman seperti itu ya kemudian disini ada egg of shot ini kegelisahan dia tadi ternyata memang dia sendiri juga merasakan bahwa sirkelnya sama kamu itu sulit untuk dia lepaskan mau seperti apapun dia menjauh dari kamu kamu tuh selalu masuk ke dalam pikiran dia makanya disini ada energi keterbelengguan akhirnya dia mungkin terbayang-bayang terus atau kamu itu membayang-bayangi langkah dia gerak dia selama tidak bersama oke kemudian disini tadi ada egg of pentacle virgo taurus capricorn yang membuat dia gelisah juga yang membuat dia resah juga ini tentang support system yang biasanya kalian berikan atau sesuatu yang biasanya dia dapatkan atau dia manfaatkan dari diri kalian it's mean artinya dia menganggap kalian adalah seseorang yang shiny seseorang yang punya power seseorang yang punya kelebihan untuk dia andalkan it's mean artinya ketika gak bersama kalian dia gak mendapatkan itu lagi akhirnya powernya pun hilang atau bahkan menurun akhirnya disini memang yang membuat dia gelisah adalah dia pengen datang lagi ke kamu memperbaiki lagi hubungannya sama kamu ya ada hal-hal penyesalan sih yang kuat disini yang aku lihat oke kita lihat lagi ya apa sih yang membuat dia gelisah selain rasa sayang selain apa nih rasa rindu rasa membutuhkan ya disini ada temperance kalian berdiling sama seseorang yang boros ya suka belanja hal kerental kerentil dia mungkin sering check out barang yang kesannya kayak gak penting penting banget kayak dia suka menumpuk barang-barang gak berguna gitu deh mungkin dia anggapnya koleksi atau dia pengen tau-tau tiba-tiba akhirnya gak kepake gitu akhirnya numpuk oke kemudian disini ada tadi ada Sagittarius ya kemudian ada Five of Cups Cancer Scorpio Pisces kemudian ada Ten of One Aries Leos Agittarius kemudian ada Four of Pentacles Virgo Taurus Capricorn oke jatuh dua satunya aku jadikan bottom of the deck kemudian ada The Hero Penta urus energi dia secara keseluruhan disini ada The High Priestess ini dia tadi ya sama energi dimana dia sedang mengejar yang namanya kestabilan hidup pemahaman-pemahaman self-healing mungkin dia lebih banyak mengurung diri atau lebih banyak menyendiri belakangan ini untuk memaknai jati diri dia cerminan diri dia seperti itu oke disini aku lihat kenapa sih dia mulai gelisah dia mulai cemas mungkin terhadap koneksinya sama kamu karena disini kegelisahannya adalah ketika dia nggak bersama kamu dia nggak merasa yang namanya stabil atau balance ketika sama kamu dia merasakan balancing ya apalagi kalau kalian adalah orang-orang yang suka menuangkan sesuatu ke dalam cawan dia it's mean artinya pemberian ya artinya ketika dia nggak bersama kalian sesuatu itu kan sudah nggak dia dapatkan lagi maka gelisahlah dia ya terus kegelisahannya selain rasa sayang yang masih kuat tadi yang aku lihat disini ada five of cup memang pingin manah kalian lagi akhirnya artinya ya dia belum mau kehilangan kalian secara totalitas jadi walaupun sekuat apapun tindakan dia meninggalkan kalian melepaskan kalian tapi sebenarnya hati kecilnya tidak ini ada cupit dia pingin manah cinta lagi ke kalian artinya memang masih memiliki ketertarikan ketertarikan ini banyak apakah ketertarikan secara ketertarikan secara seksual energi atau ketertarikan tadi secara penekalnya juga ya kemudian ada ten of one mulai gelisah karena mulai merasakan adanya beban-beban entah ini beban hidup entah ini beban pikiran dalam kehidupan dia artinya kalian ini benar-benar dianggap spesial loh di hati dia bahwa kalian itu benar-benar bisa menjadi sandaran bisa jadi peneduh jiwa dia atau hal-hal lainnya kegelisahannya juga muncul dengan adanya four of pentacles tadi stuck dengan hal-hal yang berkaitan mungkin saja selama ini kalian bisa membantu dia men-support dia berdiri kokoh tegar karena ada sesuatu yang bisa kalian penuhi ketika gak ada kalian justru stuck aduh biasanya dapet ini dapet itu sekarang mesti cari sendiri mesti ngolah sendiri mesti nunggu waktunya sendiri entah gajian entah kapan capek lah pasti ya akhirnya ini yang membuat dia akhirnya gelisah ketika dia mulai stuck dengan sesuatu yang biasanya dia dapatkan tapi kali ini tidak ada itu apapun ya gak melulu tentang uang pokoknya sesuatu yang dia dapatkan apa tuh kalau seksual energi tahu sendirilah gimana kalau gak dapat ya kan kemudian disini ada the hero pen the hero pen ini kegelisahannya apa dia baru sadar sih kalau aku lihat kedewasaan kamu tuh menuntun dia kedewasaan kamu tuh membimbing dia mungkin ada kata-kata kalian nasihat-nasehat yang kalian berikan kepada dia selama ini dia abaikan tapi kali ini baru dia sadar oh ternyata apa yang kamu sampaikan ke dia itu ada benarnya bahkan lebih banyak benarnya itu kegelisahan dia terjadi tadi karena mulai merasakan benturan-benturan akhirnya mencari pembenaran dan akhirnya mulai sadar dan disini juga kesadaran dia ada pengaruh juga sih dari trust issue lagi karena tadi gampang percaya sama omongan entah sama temennya misalnya kemarin tuh temennya yang menginsulting ala kamu sama dia tuh banyak bedanya nih beda usia nanti kamu malu atau kamu beda sama dia nanti kamu begini begitu giliran sekarang sudah gak bersama tiba-tiba dia ngerepotin temennya akhirnya temennya bilang tulah siapa suruh kamu bubaran sama dia akhirnya temennya mungkin mulai lagi nasehatin udah balik aja lagi sama dia ternyata kamu gak sama dia tuh malah ngerepotin kita atau kamu tuh malah begini begitu akhirnya ini juga memicu pikiran dia untuk datang lagi ke kamu mulai gelisah lah karena terlalu gampang terinsulting sih orangnya kalau aku lihat ya akhirnya dari renungan demi renungan yang dia lakukan di dalam diri dia di dalam kehidupan dia nih ya bukannya berujung pada ketenangan sebenarnya dia udah tenang tapi ketenangannya itu agak apa ya gusrah gasruh ya atau kisruh lah dia ciptakan sendiri karena tadi pengen dekat sama kamu tapi egonya masih kuat masih memiliki perasaan yang kuat masih memiliki ketertarikan tapi males atau enggan untuk mengakui kesalahan atau mengakui hal-hal yang sudah pernah dia lakukan jadi gelisah sendiri gitu ya oke kita lihat Zodiac ada Aries ada Leo ada Sagittarius ada Scorpio ada Capricorn ada Aquarius bottom of the deck bottom of the deck Taurus kita lihat inisial nama ada K ada F ada D ada J ada Z ada Y ada G ada X ada M V U B bottom of the deck ada T ada 17 ada 28 ada 9 ada 21 ada 18 2 29 10 26 19 bottom of the deck 30 kita baca buku aduh bukunya jauh banget kemarin udah di halaman 133 sekarang kita lanjut ke halaman 134 masih tentang seni merawat Sanubari rawatlah hatimu selayak-layaknya sampai kau tidak lagi menangisi kepergian seseorang meratapi pengkhianatan seseorang ataupun merasakan luka atas cinta yang membuatmu trauma untuk itu kau pasti menemukan seseorang yang menjadikan dirimu istimewa tanpa banyak drama dan menjadikan kekuranganmu sumber semangat membuatmu semangatnya membuatmu bahagia kemudian ada karena seseorang yang mengatasnamakan kesederhanaanmu sebagai ketulusannya dalam mencintai bukanlah seseorang yang terlahir dari kisah-kisah yang dihiasi peluk jadi bukan yang manipulatif ya maka aku akan menemukanmu dengan seni merawat Sanubari dan semoga kelak kamu mengabulkan doa-doaku tanpa seni melukai diri itu dia bacaan kita malam ini oke ai-ai aku semua aku rasa readingannya cukup sampai disini tetap bijak dalam menyikapinya semoga bermanfaat kita ketemu lagi di readingan berikutnya terima kasih sudah menonton bye ai-ai selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati